selamat pagi teman-teman peserta kelas digital marketing 101 kembali lagi ya kepada pembahasan atau penduang praktik pembuatan website ya sekarang kita beralih ke montaris 11 ya yaitu bagaimana mengimport demo ya sehingga website kita persis sama yang di tem dalam hal ini temsit nih langsung aja teman-teman ya masuk ke website-nya wp-admin seperti ini sebagai contoh saya menggunakan tim family service jogja.com wp-admin teman-teman langsung masuk ya di wp-adminnya nama web garis miring wp-admin nah setelah sampai di halaman dashboard wordpress atau wp-admin teman-teman langsung ke bagian ini ya plug-in ya saya kasih gambar ya teman-teman ya plug-in kemudian nanti tambah baru ya atau add new plug-in baru tambah baru kalau yang pakai bahasa inggris add new tambah baru kemudian nah di bagian pencara nih ketikan nama plug-innya ya one-click demo import one-click demo import klik disini dulu teman-teman ya one-click demo import setelah muncul hasilnya ini ya pilih yang ini ya perhatikan gambarnya pilih yang ini ya one-click demo import lalu klik pasang sekarang klik pasang atau install sekarang install now sambil ditunggu ya nanti diaktifkan atau diaktifate kemudian aktifkan ya nah seperti ini ya teman-teman coba di cek pada semua plug-in terpasang ini sudah aktif sudah terpasang setelah itu langsung in ya teman-teman ke bagian ke bagian tampilan ya di atasnya plug-in tampilan kemudian pilih ini ya import demo data nah disini ada dua pilihan ya ini kalau mau otomatis kalau mau import import otomatis klik disini import manual klik disini oke teman-teman jelas kita coba yang otomatis ya nanti kalau error teman-teman bisa coba yang manual tapi biasanya berhasil dalam kasus tertentu ada yang error kalau error silahkan menggunakan yang manual import oke ini ditunggu ya sampai selesai jangan keluar importing please wait jadi ditunggu ya sampai selesai nah misalnya ada error teman-teman bisa manual kalau sudah berhasil bisa langsung di cek ya teman-teman ke atas webnya ke atas ya gambar home rumah saya gambarkan ya cek ya yang ada gambar home di cek kemudian klik kunjungi situs maka akan kita akan melihat ya seperti apa tampilannya setelah demonya di import nah seperti ini ya teman-teman alamat webnya ini yang kita gunakan sebagai praktek persis seperti yang di template Sydney ya nanti kita tinggal sesuaikan sama kebutuhan kita teman-teman ya ini ya teman-teman cara import demo semoga bermanfaat jika ada yang ditanyakan bisa langsung melalui LMS atau group assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati